Capres Pak Anis Rasip Baswedan Soan ke Pondok Pesantren Ponpes Attauhid, Sido Sermo, Surabaya, Kamis 10 Agustus 2023. Kedatangan Pak Anis disambut para sentri serta para kiai pengasuh Ponpes. Sesampainya di Ponpes, mantan gubernur DKI Jakarta itu langsung mendapatkan rekomendasi dari para kiai terkait bakal calon wakil presiden Bacapres. Ada enam nama toko-toko besar yang disedorkan kepada Pak Anis. Enam nama tersebut pertama, Putri Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur, Ibu Yeni Wahid. Kedua, Ketum PGP Muhaimin Iskandar. Ketiga, Gubernur Jawa Timur, Jawat Kofifa Indar Parawansa. Keempat, Ketum Partai Demokrat, Agus Hari Murti Yudhoyono atau AHY. Kelima, Menko Perhukam Mahfud MD dan mantan ketua umum PBNU Kiai Haji Syoid Akil Syurad. Ada enam nama yang kami usulkan wujar salah satu kiai yang menyampaikan usulan Kiai Haji Muhammad Muhaimun usai acara. Pertimbangan Kiai Ponpes Sido Syermo memberikan rekomendasi enam nama tersebut supaya Pak Anis memilih wakil dari Nahdlatul Ulama atau NU. Semuanya memiliki kesamaan ideologi yakni Ahlu Sunnah Wal Jamaah. NU ini organisasi besar, masa enggak ada yang mewakili, kata dia. Kiai Muhaimun menekankan jika lima nama yang disedorkan kepada Pak Anis itu sifatnya hanya usulan daris. Serapan aspirasi, ini menyampaikan aspirasi, kita ini Jawa Timur basisnya Nadiin. Maka kami usulkan itu, imbuh dia. Selain nama-nama wakil yang disedorkan kepada Pak Anis, Muhaimun bilang kalau pihak Ponpes juga memberikan aspirasi kepada Pak Anis jika terpilih sebagai presiden. Aspirasi yang diberikan lebih mengarah ke pesan untuk mensajiterahkan rakyat. Kami juga menyampaikan aspirasi, kedepannya agar rakyat Indonesia ini sehat jasmani rohani dan ekonomi, tegas dia. Semua Ponpes berpengaruh di Jawa Timur sambut hangat, warga Nadiin, Pak Anis milik kami. Tirakatan Muharra Bakalcolon Presiden Cepres, Pak Anis Beswedan di pondok pesantren Ponpes di Walaya, Provinsi Jawa Timur, mendapat sambutan dan hangat, masyarakat Jawa Timur dan warga Nadiin juga antus tias menyebut laku Pak Anis yang sangat natural itu. Tak hanya seluruh Ponpes terkemuka di Jawa Timur, terbuka dengan hangat menyebut Pak Anis. Namun Ponpes-Ponpes yang dikunjungi Pak Anis merupakan Ponpes berpengaruh di Jawa Timur. Saat Pak Anis selama 4 hari 7-10 Agustus 2023 melakukan silaturami di sejumlah Ponpes berpengaruh di kawasan Tampel Kuda dan Surabaya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 ini juga melakukan perjalanan tirakat Romadon di Tegal Sari Penorogo dan sejumlah wilayah di Jawa Timur. Menurut saya, ini tirakat Muharra dan tirakat Romadon yang luar biasa. Bisa kita melihat bahwa masyarakat di Tampel Kuda yang notabene warganah Datulullah Maurgah Nadiin menerima dengan terbuka kehadiran Pak Anis seperti layaknya seorang saudara dekat. Sangat natural tirakatan yang beliau lakukan. Ungkap Umar Farouk Masyuroi Koordinator Jawa Nars ABW wilayah Tampel Kuda Jawa Timur pada KBN News Jumat 11 Agustus tahun 2023.